Tapi kalau bicara soal agama sebagai alat politik, itu kan juga bukan hanya khas Indonesia, di seluruh belahan dunia kan memang itu yang sering terjadi kan? Memang, dan ini kalau kita biarkan, akan mudah sekali menyulut konflik dalam skala yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, karena apa? Karena agama itu sendiri punya klaim identitas universal, Islam itu kalau kita sudah bicara Islam. Ya semua orang Islam bisa ikut terpanggil, nah maka harus ada satu posisi yang jelas dari agama itu terkait dengan politik ini. Supaya tidak lagi agama dijadikan sebagai senjata politik. Apa sebetulnya garis batas antara agama dan politik itu agar sesuai dengan koridornya? Ya, kalau kita melihat satu kelompok agama sebagai musuh dari kelompok agama kita, nah itu berarti sudah menjadikan agama sebagai senjata politik. Dan itu berbahaya sekali. Karena kalau misalnya di Indonesia ini dinyatakan bahwa orang Kristen adalah musuhnya orang Islam, ya di mana-mana akan terjadi. Itu yang dilakukan oleh gerakan-gerakan teroris di seluruh dunia ketika mereka menghalalkan darah semua orang dari kelompok agama yang berbeda. Kita tidak mau membiarkan itu berlangsung terus dan kita juga ingin mengatasi masalahnya sampai ke akar supaya seruan-seruan ke arah konflik identitas itu bisa ditekan. Kalau dalam konteks Indonesia, apakah juga Gus Yaya juga sudah menangkap bahwa ada upaya-upaya untuk menjadikan agama untuk kepentingan-kepentingan politik? Ya sudah jelas, sudah terjadi toh. Kita tahu tahun 2017 itu terjadi, 2019 itu terjadi. Kemudian ini sebelumnya juga ada meletup, justru di Indonesia ini segala persoalan terkait dengan radikalisme agama itu muncul lebih dahulu dari tempat lain. Tempat yang subur? Iya dari dulu itu, sekarang ini orang yang ribut-ribut tentang ISIS, kekhilafan, negara Islam. Kita tahun 50-an sudah ada di ITII. Darul Islam itu terjemahnya ya Islamic State itu. Sekarang orang ribut-ribut soal teror, pengoboman. Kita tahun 70-an sudah ada yang ngebom Borobudur, sudah ada yang bajak Waila. Dan ini masalah yang terus-menerus datang kepada kita karena memang konteksnya ini global. Sehingga sekali kita atasi di sini, akan dikirim masalah lagi dari luar. Nah maka ini semua harus kita atasi bukan hanya di dalam konteks Indonesia saja, tapi juga harus kita atasi dalam konteks global. Masalahnya Gus, apakah problem-problem tadi ya, kekerasan atas nama agamanya semata-mata karena problem agamanya atau ada problem ketidakadilan seperti yang terjadi? Ya ketidakadilan itu secara rasional, ini harus dilihat sebagai problem yang tidak harus dikaitkan dengan kelompok agama. Karena ini problem yang universal, dimana-mana ada ketidakadilan dan tidak harus dan tidak bisa diklaim sebagai sesuatu yang terkait dengan kelompok atau identitas agama. Yang harus diperbaiki ya sistem yang tidak adil itu sendiri. Tapi soal identitas agama ini soal lain karena kita bisa lihat kalau di negara yang disitu mayoritas muslim, itu masalah ketidakadilan, klaimnya seringkali ada pada kelompok muslim. Tapi lihat sekarang di India, orang-orang Hindu India itu juga punya klaim perlakuan tidak adil dari kelompok muslim dan seterusnya begitu juga di tempat-tempat yang lain. Kalau situasi ini kemudian terus terjadi dan terus terjadi dalam peneramaan Gus Yahya, ini akan jadi seperti apa? Katakanlah konteksnya adalah Indonesia. Ya ini akan jadi konflik yang tidak terkendali dan akan melahirkan ketidakadilan yang lebih kejam lagi. Kalau kita biarkan misalnya ya, kita biarkan sekarang ada konsolidasi politik dari kelompok mayoritas muslim di Indonesia ini untuk memusuhi kelompok non-muslim, ini tentu akan menjadi ketidakadilan yang lebih kejam. Karena praktek-praktek tidak adil yang sudah terjadi dalam sejarah ini jelas tidak bisa lagi kita terima sekarang ini.